Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengendus adanya mafia di balik bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan PLN. Menurut Rizal, nilai manfaat real yang diterima masyarakat dari nominal top up pulsa listrik hanya sekitar 70% dari harga isi ulang. Menurut Rizal, banyak aduan dari masyarakat mengenai bisnis listrik prabayar yang dijalankan PLN. Ia mengatakan provider mengedot sekitar 27% dari isi kuota listrik prabayar. Masyarakat hanya menerima sekitar 70% dari nominal harga yang mereka beli. Rizal menuding ada permainan monopoli di PLN selaku penyedia layanan provider yang mengakibatkan ada kewajiban bagi masyarakat untuk beralih ke prabayar. Rizal meminta dirut PLN untuk memberi kebebasan bagi masyarakat yang memilih layanan prabayar atau pasca bayar dan tidak perlu memaksa masyarakat menggunakan listrik prabayar. Ini masalah kecil tapi penting di zaman dulu sampai sekarang rakyat itu diwajibkan pakai pulsa. Ya karena ada yang main monopoli lah di PLN di masa lalu. Itu kejam sekali karena ada keluarga-keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam pulsanya habis. Tidak semudah nyari pulsa telepon. Nyarinya susah, ya kan? Nah yang kedua adalah mereka beli pulsa 100 ribu, ternyata listriknya hanya 73 ribu. Kan jam sekali, 27 persen disedot oleh sebutnya apa nih Pak? Provider lah. Provider yang setengah mafia.